Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekan LM317 Regulator adjustable khususnya bagi para pemula disini saya akan mentes suhunya saja karena banyak pertanyaan kalian perhatikan pengukur suhu yang hanya saya jepit dan terbaca suhunya meningkat dengan cepat tapi masih berjalan dengan baik dan perhatikan sekali lagi akan saya coba cairkan lem bakar ini pada ujung LM317 Regulator adjustable ini masih dapat digunakan walaupun suhu sudah mencapai 100 derajat Celsius lebih karena dari kalian ada yang beberapa yang tidak percaya dengan video saya sebelumnya bahwa pada LM317 masih normal bila suhu di bawah 125 derajat Celcius Oke saya coba melelehkan lem bakar selamat menikmati suhu sudah mencapai 104 derajat Celcius jadi bila kalian mencoba jangan khawatir bila panas tapi jangan sampai melebihi 100 derajat Celcius karena akan merusak yang lainnya oke rangkaiannya seperti ini dan saya coba dari awal perhatikan tegangan output yang saya gunakan ring mendekati 3 volt dengan arus mendekati 300 miliampere saya menggunakan beban HP L3 Watt Hai dan setelah saya nyalakan tidak sampai 2 menit suhu sudah mencapai 100 derajat Celcius lalu akan saya coba dengan beban HP L10 Watt seperti ini oke kalian perhatikan suhunya dan saya gunakan tegangan 11 volt saya nyalakan bebannya dan sama seperti pertama saya buat arus yang mendekati 300 miliampere ini saya lakukan agar kalian paham pemakaian arus pada LM317 dengan tegangan yang lebih besar dan arus yang sama kenaikan suhu berjalan lambat tidak seperti yang pertama dan setelah saya diamkan selama satu jam suhu terbaca sekitar 54 derajat Celcius mungkin kalian sedikit bingung kenapa beban lebih besar suhunya lebih kecil Oke sebelumnya kita lihat dahulu tegangan input yang saya gunakan tegangan input yang saya gunakan sebesar 12,5 volt DC lalu kenapa beban kecil suhunya lebih tinggi sebenarnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan dan secara gratis klik yang berlanggan lonceng sebelumnya saya coba tambahkan Headsink yang banyak di pasaran seperti ini dan setelah saya diamkan selama satu jam suhu terbaca sekitar 41 derajat Celcius lumayan turun sekitar 13 derajat dengan Headsink yang umum dan akan turun lagi suhunya bila kalian menggunakan Headsink yang lebih bagus tentunya Oke lalu kenapa suhu lebih tinggi pada saat menggunakan tegangan output 3 volt perhatikan rangkaiannya percobaan yang barusan saya lakukan saya menggunakan V in 12,5 volt DC dan besar tegangan output yang saya coba 3 volt dan 11 volt dan arusnya saya set sama sekitar 300 miliamper jadi suhu akan bertambah tinggi pada saat output 3 volt jadi kenapa suhu bisa lebih tinggi pada saat kita menggunakan output 3 volt itu karena daya yang terjadi pada LM 317 lebih tinggi rumus perhitungan daya pada LM P sama dengan vlm dikali arus pada saat tegangan output 3 volt maka daya yang terjadi pada LM sebesar 12,5 dikurang 3 dikali 300 miliampere didapat sekitar 2,85 volt dan pada saat V out 11 volt maka daya pada LM 12,5 dikurang 11 dikali 300 miliampere didapat sekitar 0,45 watt jadi dengan sedikit penjelasan ini kalian akan memahami kenapa beban kecil suhunya justru lebih tinggi Oke mudah-mudahan kalian paham bila ada yang masih ingin kalian tanyakan kalian komentar saja pasti saya balas Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh